Ada lagi hukum kemiri. Nah ini harus dimulai. Pelakunya ini udah sakit kali ya, sakit jiwa menurut saya ya. Ini sadis dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Bapaknya monster kali ya? Bukan ini bapaknya monster. Bapaknya monster. Saya kenal orangnya pendiam begitu. Pendiam aneh gitu. Selalu melawan arus. Untuk bisa memberi perlindungan kepada 29 terlindung. Saya nggak bisa membayangkan gitu. Anak 14 tahun melahirkan bayi, jangan kita mah hukum anak-anak ini gitu. Dengan stigma negatif. Jadi memang keterlaluan banget lah dari segitu. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Medkom. Ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal youtube medkom.id bersama saya Indra Bolana. Akhir pekan ini saya mengangkat tentang peristiwa tragis rudapaksa di Bandung yang memang ini menyita perhatian kita semua sebagai anak bangsa. Sorotan publik atas peristiwa miris di kota Bandung ini disebabkan rudapaksa yang salah satu pesantren di kota Bandung ini diikuti dengan lahirnya delapan anak hasil rudapaksa. Dan kemudian anak tersebut diakui sebagai anak yatim piatu. Dan bahkan dijadikan alat oleh pelaku untuk mencari simpati meminta sumbangan. Kita semua mengutuk peristiwa yang mengiris rasa kemanusiaan kita ini. Nah Crosscheck pekan ini mencoba mencari akar masalahnya sambil mencoba mencari solusi agar tragedi ini tidak terulang terutama tragedi rudapaksa di sebuah lembaga pendidikan. Baik saat ini telah hadir bergabung bersama Crosscheck kali ini. Ada Bu Livia Istania Iskandar yang merupakan wakil ketua LPSK. Selamat pagi, salam sehat Ibu Livia. Salam sehat. Bagi yang belum mengenal, LPSK adalah lembaga pelindungan saksi dan korban Mas Indra. Iya Ibu Livia, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian saya sapa juga ada Pak Dadang Lukman yang merupakan bendahara forum PONPES Kota Bandung. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dadang. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Indra. Ya, lalu kemudian yang akan juga bergampung sebentar lagi ya bersama kita sesaat lagi adalah Pak Yandri Susanto yang merupakan ketua komisi 8 DPR RI ya. Tapi sebelumnya langsung mungkin kita mulai dulu dari Pak Dadang Lukman ya yang merupakan bendahara forum PONPES Kota Bandung. Saya ingin konfirmasi saja sebenarnya ini Pak Dadang, pelaku bernama Heri Wirawan ini betulkah memang perubahkan pengasuh PONPES Kota Bandung. Sebuah pesantren untuk menghafal Al-Quran di bawah Yayasan Manarul Huda di daerah Antapani, Cibiru, Kota Bandung. Nah, sebagai bendahara forum PONPES Kota Bandung ini, apakah Anda mengenal sosok namanya Heri Wirawan ini? Saya kenal Pak. Beliau adalah pimpinan rumah Tafid Bording Bording yang dulunya berada di wilayah Antapani, Jalan Soekanagara di rumah yang pemberian hibah dari seorang PONPES Kota Bandung. Kemudian namanya rumah Tafid Al-Hilas. Nah, itu dari tahun 2017. Kemudian pada tahun 2000, kurang lebih 2 tahun, beliau di sana. Dan tahun 2019, beliau pindah dari tempat itu ke tempat yang beliau beli dengan tanah. Besok seorang HW ini, dulu ketika pertama-tama kita kenal, orangnya pendiam, baik. Nah, kemudian setelah dia memiliki tempat untuk belajaran Tafid itu, yang semulanya di Antapani, di rumah Tafid Al-Hilas. Selama kurang-kurang dari tahun 2016 sampai 2019 dan 2019, itu beliau pindah ke Cibiru. Dan kepindahannya itu juga ketidaksepengetahuan pihak kami. Dari Ari Resto. Kemudian dari sana, kita sama yang namanya HW atau ini kurang begitu akrab komunikasinya lagi. Mulai dari tahun 2016. Itu bahasanya hanya pendiam saja, ya? Bari suruhnya, pendiam. Tetapi nggak ada tanda-tanda yang seperti dilakukan saat ini. Saya kurang tahu sebetulnya. Hanya orangnya pendiam, begitu. Tapi ya, itu apa namanya? Aneh-aneh. Aneh? Pendiam, aneh, begitu. Apa namanya? Sikap-sikapnya. Terkadang selalu melawan arus dengan kita, kadang oke. Dengan forum ya? Dengan forum itu ya? Dengan forum. Padahal beliau itu bukan, apa namanya, bukan pengurus forum, bukan anggota forum. Jadi apa posisinya di forum? Tidak ada, tidak ada punya posisi dia. Tidak punya posisi di forumnya. Hanya sebagai anggota forum saja, namanya penduk pesantren yang sejumlah 164 penduk pesantrennya. Penduk pesantren itu ada di dalamnya, begitu. Jadi dia berada di, bisa masuk ke forum itu seperti apa? Maksudnya awalnya bagaimana Pak Dadang? Saya ingat Pak Dadang. Saya bukan tidak masuk ke forum. Hanya kalau yang namanya forum pondok pesantren yang sudah punya izin operasional, itu masuk di anggota forum pondok pesantren. Oke. Ya dia menatasnamakan, mendeklarasi karirnya punya pondok pesantren. Ini strateginya operasional. Oh iya, oke. Baik. Melawan arus yang tadi jadi aneh dan sering melawan arus ini, Seperti apa contohnya Pak Dadang? Pernah pengalaman Pak Dadang alam? Begini, ketika ada kegiatan, kita harusnya seperti ini, dia seperti ini. Seperti ini, gitu aja. Artinya detilnya kayak apa? Nggak ada ceritanya Pak Dadangnya? Kadang tidak matching lah gitu Pak, dengan kegiatan yang kita laksanakan. Oke. Nah, kalau soal al-ikhlas ini, tempat dari si Heri ini, itu memang pondok pesantren atau sekolah? Itu rumah tahfid Pak. Apakah dia yang mendirikan ataukah dia hanya mengajar saja di situ? Dia yang mengajar apa? Ya, mendirikan bukan mendirikan. Dia itu, dulunya, entah di mana, di apa, di percetakan gitu, apa sih namanya? Punya, punya murid, anak-anak naji, kita mungkin pihak pentrian agama merasa kasihan juga gitu ya. Punya anak siswa, punya santri, yang belajar tahfid Qur'an, kemudian, dia itu ditempatkan di sana. Ditempatkan di rumah yang hibah, hibah-hibah itu. Oh, dapat rumah hibah, oke. Hibahnya kan bukan ke saudara Heri, tapi ke kementerian agama, anak-anak naji agama di, di apa namanya, disimpanlah seorang hawa itu di sana, supaya ada mengurusi tempatnya, dan sebagainya anak-anak nanti di sana. Berarti punya akses ke kementerian agama? Maksudnya gitu, Pak Redang, HW-nya. Iya. Punya akses berarti, sosok HW, akses ke kementerian agama, atau melalui forum Pondok Pesantren itu? Enggak, melalui forum. Dan melalui forum. Lalu, bisa masuk mendapatkan hibahnya, rumah itu, kami ingin tahu ceritanya, Pak. Bagaimana? Bukan dapatkan hibahnya. Jadi, Kementerian Agama itu merasa kasihan, dengan adanya anak-anak yang belajar hapi Qur'an, karena pada saat itu, Kementerian Agamanya punya program untuk, apa namanya, membuat Pondok Pesantren Tafid. Maksudnya, HW ini ditempatkanlah di sana. Iya. Nah, tapi kan, pastikan skupnya besar. Kok bisa tahu, yang perlu dikasih, tempat ini adalah, Heri ini. Kenapa? Artinya, apakah ada akses khusus, atau bagaimana, Pak Dadang? Setahu, Pak Dadang? Beliau itu kan, Ketua Pogja PPS, Wak. Ketua Pogja PPS, otomatis punya akses juga, kayaknya. Pogja PPS-nya apa? Kelompok kerja, Pondok Pesantren, yang membuka paket A, paket B, paket C. Sehingga, Kementerian Agama tahu, Heri membutuhkan tempat, sehingga dikasihlah tempat. Gitu kan maksudnya ya. Oke. Pengajarnya hanya Heri saja ini, Pak? Pengajarnya banyak sih, pasal kurang tahu, hanya yang tahu itu saja. Tapi sebenarnya, yang kayak begini ini, apakah dalam pantauan juga, oleh forum Pondok Pesantren, atau enggak, Pak? Forum Pondok Pesantren itu apa sih? Untuk apa sih sebenarnya? Ya, dipantau juga. Pantau itu kan, kegiatan-kegiatan pengajiannya, sebagainya. Cuman, dalam kesehariannya, kita tidak memantau sehari-hari ke sana, karena kita sehari-hari ke sana, hanya ketika kita manjau, ke sana kita ada pengajian, ada anak-anak, ada satrinya, ada itu saja. Terkadang, kalau siang-siang, kalau siang-siang, saudara-saudara halnya, enggak ada sana, mungkin kita kerja atau apa. Kapan terakhir dikunjungi, apa, rumah Tafis Ali Kelas ini, oleh forum Pondok Pesantren? Durang tahun 2019, awas 19 lah, begitu, begitu kita ke sana, sudah tidak ada, sudah pindah. Oh, jadi memang tidak menjadi, apa namanya, pantauan rutin sebenarnya ya, oleh FPP ya. Jadi, forum Pondok Pesantren ini memang, ya bukan mengawasi, maksudnya begitu ya. Enggak sempat kepikiran untuk, nengok bagaimana santriwatinya, gitu enggak. Mas Indra, mohon maaf, saya harus on the way. Oke. Boleh, Bolivia, tambahkan sedikit Bolivia untuk. Iya, saya tambahkan saja, karena ini kalau, LPSK adalah, kan kami adalah lembaga negara, yang memberi perlindungan, kepada saksi dan korban, tindak pidana, dan termasuk juga kekerasan seksual. Nah, kami mendapatkan, permohonan dari UPTD Jawa Barat, untuk bisa memberi perlindungan, kepada 29 terlindung. Oleh karena itu, kemudian kami, mengirim tim investigasi, dan itu, lumayan juga rumahnya, ada yang 6 jam dari Bandung, masuk-masuk di balik bukit, masuk-masuk pelosok, karena, apa yang kami lakukan adalah, pada saat sudah menjadi terlindung LPSK, adalah kami kemudian, memastikan bahwa, saksi dan atau korban ini, dapat memberikan keterangan, selama proses peradilan pidana, dengan aman dan nyaman. Jadi itu termasuk, kami antarjemput, kami antarjemput, terus kalau misalnya, perlu pemeriksaan tambahan, di kantor polisi kami antarkan, dan yang terakhir ini, dalam sebulan penuh, itu anak-anak diminta kesaksianya, di pengadilan negeri di Bandung. Jadi sudah selesai, untuk pemenuhan hak proseduralnya, dari segi LPSK, tapi selain, selain pemenuhan hak prosedural, kami juga memberikan, rehabilitasi psikologis, bekerjasama dengan psikolog, dari UPTD Jawa Barat, untuk memastikan bahwa, anak-anak ini bisa diberi penguatan, sebelum menjadi saksi, dan setelah, pemeriksaan saksi, mereka kemudian bisa, diberikan intervensi pemulihan, karena kan, anak-anak ini belasan tahun, masih kecil-kecil banget, Pak Sayang, masih sangat kecil, dan mereka kemudian melahirkan, melahirkan anak, dan, saya nggak bisa membayangkan, anak 14 tahun, melahirkan bayi, terus kemudian ini, sekarang mereka juga sedang, kesulitan untuk bersekolah, oleh karena itu saya, tapi di sini mungkin ada, ada Pak Yandri, salam kenal Pak Yandri, saya Ritya Iskandar, dari LPSK, karena kami memastikan, bahwa anak-anak ini, bisa lanjut sekolah, karena informasi, informasi terakhir, yang kami dapatkan, Pak Yandri adalah, ada sekolah-sekolah, yang menolak, menolak, karena kurikulumnya, tidak sesuai dengan kurikulum, sekolah biasa, dan lagi juga, masalah administrasi, dan sebagainya, jadi, kami sudah sampaikan, ke Pak Emil, Pak tolong nih, apa namanya, jajaran Bapak, untuk memastikan, dan jangan sambung, saya dengar lagi, juga ada karena, berita-berita, bahwa mereka ini korban, jangan sampai, terus kemudian, kita menghukum, anak-anak yang tidak bersalah ini, nah itu, masalah pendidikan, belum lagi, kemudian, anak-anak yang dilahirkan, oleh anak-anak belasan tahun, ya, bayi-bayi ini kan, kemudian, perlu, dijaga, supaya tidak gizi buruk, dan sebagainya, masa depannya bagaimana, dan yang terakhir, yang terakhir, sudah kami lakukan, kemarin, kami sudah serah terima, semua penghitungan, restitusi, yaitu ganti rugi, yang akan dibebankan, pada terdakwa, setelah ada putusan, yang sudah dihitung, oleh LPSK, itu adalah salah satu, wawenang LPSK, sebagai sebuah, lembaga negara, yaitu, menghitung restitusi, ganti rugi ini, jadi kami harapannya, adalah ganti rugi ini, bisa masuk, ke dalam tuntutan jaksa, yang kemudian, bisa masuk, dalam putusan pengadilan. Guli, dia kan sempat, teman-teman LPSK, juga, menyampaikan bahwa, ada soal, motif ekonomi juga, dari ini, mungkin bisa ditambahkan, dijelaskan motif ekonomi. Jadi ini, jadi maka kan, penerima dana BOS, betul, penerima dana BOS, penerima Indonesia Pintar, kemudian juga, tadi kan sudah disampaikan, Mas Indra juga, mereka minta, minta uang, gitu sih, si oknomi guru ini, memasang, bayi-bayi, di piatu, eksploitasi, eksploitasi, bayi-bayi, ya menurut saya ada juga, ya benar-benar, terus kemudian, uangnya tuh, nanti kan masuk ke rekening, anak-anak, diminta, diminta, karena kan ini, nanti kan kamu rasakan sendiri, juga, gitu, dengan, jadi memang ada, hal-hal yang, seperti itu, belum lagi, kemudian mereka juga, disuruh bekerja, disuruh bekerja, membangun si rumah, si rumah pesantren yang berikutnya, itu yang nomor dua itu, kalau nggak salah, jadi memang, keterlaluan banget lah, dari segitu, karena Bolivia akan pergi, ini sedikit lagi, Bu, kan, boleh nggak, Bu, sedikit lagi aja, Bu, tambahan, pertanyaan, kan, kalau kita dengar juga, cerita ternyata, sempat menjerit, dan apa namanya ya, menutup telinga, ketika mendengar suara terdakwa, di pengadilan itu, salah satu korbannya, Bu, bagaimana sih ini mereka, Bu, yang, yang Ibu, iya, karena itu kan mereka, banyak penuh, dengan paksaan, dengan paksaan, saya sebenarnya juga, ingin mengajak, masyarakat, untuk jadi bagian, dari proses pemulihannya, jangan kita menghukum, anak-anak ini, jangan memberikan, stigma negatif, maksudnya, apa, keingin tahu buan itu, inilah gitu, jangan gitu, maksudnya, kita memang, jadi proporsional aja, baik, kalau begitu, mohon maaf ini karena, baik, Bu Livia, terima kasih banyak, waktunya, boleh, kalau misalnya, nanti ada, ada lagi tambahan, nanti, bisa kita susulkan lagi ya, Bu Livia, baik, Bu Livia, makasih banyak, boleh ke Bang Yandri, ini sekarang nih, Bang Yandri, bagaimana nih, wakil rakyat melihat, tragedi, menurut saya, ini sebuah tragedi, bangsa ini ya, di sebuah lembaga pendidikan, dan kemudian, orangnya juga, apa, pelaku ini, kelihatan, seperti, pengajar, yang terkesan, alim, dan lain sebagainya, ternyata begitu, dan ini tidak hanya sekedar, berdiri, udah paksa ya, tapi eksplotasi anak, dan lain sebagainya nih, Bang Yandri, bagaimana Bang Yandri? Pertama, saya, yang harus saya katakan, saya kutuk keras ya, ini sadis, dan tidak bisa diterima, oleh akal sehat, bagaimana mungkin, seorang pendidik, yang katanya, hafis Quran, mengayumi orang-orang yang tidak mampu, ternyata, di balik itu semua, ada kejahatan, yang tidak bisa kita terima, oleh karena itu, kita berharap, pelakmal, sekarang kan, penghukumnya, 20 tahun penjara maksimal, yaudah, jangan dikurangi lagi, 19 tahun, 18 tahun jangan, harus 20 tahun, kemudian, ada lagi hukum kebiri, nah ini harus dimulai, karena selama ini kan, pro kontranya sangat banyak, ada yang katakan itu, HAM, ada itu, dokter yang tidak mau, melakukan, proses kebiri, nah saya kira, kalau ada perintah majestik hakim, di pengadilan Bandung itu, terhadap terdakwa, dua-duanya harus berjalan, pertama, hukumannya 20 tahun itu, harus diketok, yang kedua, hukum kebiri, itu harus dimulai dari, pelaku ini, sehingga ada efek jerah, dan ada pesan yang sangat kuat, kepada siapapun anak bangsa ini, yang main-main dengan, perilaku seksual menyimpang, atau memanfaatkan, mengeksploitasi anak-anak di bawah umur, bukan saja perempuan, tapi juga ada banyak kejadian, korbannya laki-laki, gitu ya, bang Indra ya, sodomi, itu artinya kita harus serius, ini merupakan, pemacu dan pemicu kita, untuk serius, 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 menangani persoalan ini, nah kemudian yang kedua, itu dari sisi pelaku, dari sisi korban, saya pendapat dengan Ibu Lipia tadi, kalau bisa, jangan di-publish, siapa mereka, namanya siapa, tempat tinggalnya di mana, itu saya kira, tidak perlu itu di-publish, karena akan menambah, panjang beban mental mereka, dan itu akan menjadi perbincangan di media sosial, di kampung-kampung, atau di sekitar rumah mereka, oleh karena itu, kewajiban kita lah, untuk sama-sama, seiring sejalan, pelaku, kita hukum seberat-beratnya, dan kita terang-benerang, siapa pelaku ini, boleh itu di-publish, namanya siapa, jangan pakai inisnya lagi, fotonya mana, ini, supaya, tahu, nggak ada lagi pakai, sembunyi-sembunyi, nah, tapi yang menjadi korban, sebisa mungkin, jangan ada yang bocor datanya, karena, ini menyangkut, recovery, recovery mental mereka, mereka masih muda, perlu masa depan, ya, mungkin, perlu juga bersaing dengan, anak muda yang lain, anak bangsa yang lain, sehingga, ketika mereka, apa namanya, bergaul, kemudian, bergaul, tidak dibully, tidak menjadi bahan pembicaraan, karena mereka, temannya nggak tahu, itu menjadi korban, tapi kalau di-publish, siapa korbannya, wajahnya malah ada, waduh, Masya Allah, itu, itu ibarat, terjatuh dari tangga, tertimpa tangga kembali, dan diinjek-injek, kira-kira gitu, nah, makanya, menurut saya, Bang Indra, ini kita sangat perhatian, kita kutuk keras, dan menurut saya, mungkin, ini, si pelakunya ini, sudah sakit, kalau ya, sakit jiwa, menurut saya, nah, karena dia sakit jiwa, jangan kita ikut sakit jiwa juga, artinya, memaklumi, ya kan, memaafkan, jangan, oleh karena itu, kita harus serius, jadi, dua pesan saya, hukuman maksimal, jangan dikorting, 20 tahun, karena itu, tadi saya diskusi di, salah satu media juga, mengatakan, ada penanya, minta, dihukum mati, saya bilang, payah hukumnya belum ada, ya, karena hakim, tidak mungkin dari koridor keluar, dari KWAP, maka, di KWAP sekarang, ada 20 tahun penjara, dan ada hukum kebiri, nah, saya kira, dua-duanya harus di, jatuhkan kepada pelaku, gitu, Bang, jadi, yang ada di hukum positif kita sekarang ini, baru kebiri, dan, 20 tahun maksimal ya, Bang Yandri, jadi, memanfaatkan, hukuman maksimal yang ada di hukum positif kita, ya, betul, oke, dan itu jangan ditawar-tawar, gitu loh, dan ini, malah harus diperberat sebenarnya, permintaan publik sebagai, kasih pastinya, diperberat, diperberat tadi kan, biasanya, kalau, polisi, atau pihak kejaksaan itu, pakai inisial, wajahnya diburamkan, ini, sebagai tambahan, ya, terang-benerang aja, wajahnya mana, ya kan, namanya siapa, umur berapa, nah, itu sebagai terang-benerang, di samping tadi, memang kita, tidak bisa mengintervensi pengadilan, nah, mudah-mudahan, dengan banyak diskusi, banyak pendapat di media sosial, banyak pesan-pesan moral, mungkin insya Allah, majelis hakim mendengar, ya, bagaimana, kegalauan atau, kegusaran masyarakat, bukan hanya masyarakat, dengan perilaku, perilaku ini, jadi, kalau, mau secara adil, secara hukum positif, ya, mereka harus dihukum dengan, 20 tahun penjara dan kebiri, termasuk, ditambah dengan hukum sosial, nah, hukum sosial itu, karena, di wajahnya ada, semua orang kenal, kemudian, namanya tahu, jadi, kalau pun nanti dia keluar penjara, orang tahu, oh, ini orangnya nih, wah, ini dia nih, kok keluar, udah penjara 20 tahun, nah, itu bisa juga, hukuman sosial bisa berlanjut, gitu. Bisa nggak pelaku ini kita sebut, sebagai monster, Bang Yandri? Mungkin, bapaknya monster kali ya? Bapaknya monster. Kan, kan, yang saya dengar tadi malam, ada teman saya di Bandung, dibilang Bang Yandri, itu nggak 12 bang korbannya, tapi lebih, lebih dari 20, tapi yang nggak mau repot, nggak mau, apa namanya, terpublis, khawatir, mereka lebih baik di dalam. Artinya, bukan 12. Makanya, kalau dibilang Bang Indra monster, bukan ini bapaknya monster. Bapaknya monster. Memang harus hukum sosial. Jadi, intinya begini Bang, kalau bicara, tadi saya mau bertanya sebenarnya, apakah cukup 20 tahun? Nah, ini bukan soal cukup nggak cukup, karena memang hukum positifnya baru ada tercatat seperti itu, Bang Yandri ya? Gini Bang Indra, kalau mau ini dijadikan momentum, misalkan revisi KUAP itu kan, tertunda terus di DPR, di Komisi 3. ini mungkin dijadikan momentum untuk memperberat hukuman, termasuk rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah, kenapa RUPKS itu nggak bisa-bisa? Karena revisi undang-undang KUAP itu nggak jadi-jadi. Jadi, pemidanaannya terhambat. Jadi, ini dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Jadi, kalau mau ini dijadikan momentum, ayo, KUAP itu direvisi dengan cepat, tapi berkualitas, akan seiring sejalan dengan rancangan undang-undang, penghapusan kekerasan seksual. Gitu Bang Indra. Oke. Baik. Nah, saya beralih kembali ke Pak Dadang ya, sebagai Forum Pondok Pesantren di Kota Bandung. Pak Dadang, ini pelajaran apa sih Pak Dadang, yang bisa diambil dalam hal ini terkait dengan peran dari Forum Pondok Pesantren? Katakanlah, sebuah forum, sebuah organisasi, sebuah institusi, itu berdiri kan pasti punya tujuan ya. Tujuannya apa? Nah, apakah ini bisa menjadi momentum bahwa kemudian, dengan adanya Forum Pondok Pesantren, terutama kita bicara Kota Bandung ini, menjadi sebuah forum yang ikut, tanda kutip mungkin membantu mengontrol, bagaimana jalannya sebuah Pondok Pesantren, yang ada di bawah arahan FPP, atau Forum Pondok Pesantren Kota Bandung. Jadi orang itu bertanya gini, jadi mereka itu kan ada di Pesantren ya, pasti semacam boarding school, arti mereka ada tinggal di sana, dan itu yang ngawas sih gimana kehidupan mereka itu, apakah mereka mengalami pelecehan, ataukah mungkin mereka mengalami kekerasan, bullying, dan lain sebagainya, itu yang mantau siapa gitu. Bukan, sehingga tidak akan jadi ada, generalisir di kalangan masyarakat awam nanti, justru, nggak bagus buat nama pesantren sendiri, karena tentu saja banyak pesantren-pesantren yang bagus, tentu saja kan ya, jangan sampai karena sebuah peristiwa ini menjadi, apa namanya, mengeneralisir begitu loh Pak Dadang. Orang bertanya, FPP, Forum Pondok Pesantren itu apa fungsinya begitu? Forum Pondok Pesantren itu fungsinya, ada beberapa hal bidang yang menangani, pertama bidang kurikulum, bidang pembelajaran, bidang kurikulum ini, kurikulum apa yang disampaikan oleh para kiai di Pondok Pesantren, yang mulai dari pelajaran pikirnya, kemudian akahlaknya, akidahnya, taohi, dan sebagainya, itu dipelajari di Pondok Pesantren. Ikut dikuluk, Pesantren yang Pondok Pesantren murni Pak ya, Pondok Pesantren murni bukan tahfid ya. Berarti ini nggak masuk balam FPP? Nah, kalau tahfid itu sebenarnya, tahfid itu hanya mempelajari hafalan-hafalan ayat-ayat Al-Quranak saja. Jadi maksudnya rumah tahfid ini tidak masuk dalam pengawasan? Ya, tidak masuk dalam pengawasan, karena kurikulumnya beda dengan kurikulum yang ada di bawah naungan Forum Pondok Pesantren. Jadi lebih pada kurikulum saja Pak ya Pak Dadang ya? Ya, pada kurikulum. Kemudian yang kedua, kelembagaan. Nah, dilihat dari kelembagaannya, yang namanya Pondok Pesantren, Rukunnya itu ada lima. Rukun Pesantren Pak ya. Rukun Pendirian Pondok Pesantren. Ya, yang pertama ada masjid, ada Pondoknya, ada PIA-nya, kemudian ada kajian kitab kuningnya, dan ada Santrinya. Itu lima Rukun itu harus terpenuhi. Baru namanya Pondok Pesantren. Oke, boleh agak mundur sedikit kalau gitu Pak Dadang. Ini kan kita ingin tahunya dari Pak Dadang ya. Pak Dadang kan juga di sana sebagai FPP. Bagaimana sosok Harry ini sebenarnya bisa menjadi Ketua Pogja? Apakah dia orang yang berprestasi sehingga dianggap apa? Atau dia punya link atau jalur khusus begitu lho Pak, yang ingin kita ketahui itu? Nah, itu saya kurang tahu Pak. Saya itu kurang tahu. Karena saya di luar jalur itu, di luar jalur. Nah, ketika dia mendirikan pesantren pada saat 2019-2018-2019, mendapatkan, itu sebetulnya sudah dari dulu video itu mengurus itu. Pak Dadang bagaimana menangkap reaksi dari sejumlah Kiai, sejumlah Ustadz di kota Bandung? Karena kan FPP kan forum Pak ya. Ketika mendengar ada peristiwa tragis memilukan, menyayat hati, membakar emosi kita, begitu, reaksi dari para Ustadz, Kiai di kota Bandung ini seperti apa yang tergabung dalam FPP Pak? Boleh ada cerita masing-masing nggak Pak? Kami dari FPP ya, berserta para ulama, mengutup keras terhadap perbuatan-perbuatan biadab yang diadab oleh seorang oknub yang mengapu diri seorang Kiai, seorang Ustadz, seorang guru. Itu mengutup keras terhadap perbuatan itu. Mudah-mudahan reaksinya bagaimana masing-masing Kiai? Ada yang marah? Ada yang marah, ada yang macam-macam, ada yang, apa namanya? Tempat nggak percaya atau bagaimana gitu Pak? Ada yang tidak percaya juga, ada yang marah dan hukum, jangan seberat-beratnya begitu Pak. Banyak sekali. Ya, bahkan saya juga terpon gimana nih FPP dengan orang ini. Ya, yaudah aja. Kalau memang dia bukti bersalah, ya apa boleh buat? Kita tidak bisa membantu hal-hal seperti itu. Kenapa karena beliau itu kan bukan seorang pengurus dan bukan seorang, apalagi mengaku-ngaku sebagai ketua FPP korum penuh pesantren. Saya, saya... Jadi sempat kepikiran untuk, maksudnya membantu mau membantu Pak Dato? Nggak, bukan. Ya, maksud saya, ya kayak gitu nggak usah dibantu-dibantu, biarkan saja hukum yang berlaku, itu yang apa yang menentukan lah, gitu ya. Hukum yang menentukan, kalau berlaku salah ya salah, ya akan saya salah apa namanya, dihukum seurat-beratnya begitu. Karena apa namanya, perbuatan semacam itu kan di luar pengalar para gay juga. Di luar akalah gitu ya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Dadang, semoga di pembelajaran bagi kita semua, atas peristiwa yang memulihkan, semoga tidak terjadi lagi di tanah air ini, hal-hal biadab seperti ini. Pak Dadang, Bang Yandri, dan tadi ada Bu Livia, terima kasih telah bergabung bersama Crosscheck. Dan itu tadi diskusi kita dalam Crosscheck di medcom.id kali ini. Terima kasih Anda terus menyaksikan Crosscheck setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Molana, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!